Pemirsa bertemu lagi dengan saya Jubran di Lilliput, Buensana Hari ini saya ditemani dengan rekan baru saya yang bernama Sungje Sungje, ayo kenalkan diri kamu Sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin berterima kasih Pada emas saya dan bapak saya karena sudah memberi jawaban saya ke dunia ini Karena berkat dari orang tua saya, saya bisa muncul di acara televisi ini Selain itu, saya juga ingin berterima kasih pada bibi saya dan uas saya Teman-teman saya dan tetangga saya Ini acara berita, bukan ajang pidato Yang bener dong lu, ini yang rekrut dia jadi pembawa acara siapa? Kok bisa sampai lolos? Saya yang rekrut dia mbak Emang pas pencarian penggawai gak ada seleksinya ya? Ada mbak, tes kejiwaan, tes militer, sama tes ujian matematika juga ada Ya terus ini kenapa bisa lolos? Pasti lu pakai sistem ordal ya? Hah? Udel? Ordal, bukan udel Ordal itu orang dalam Lu dibayar berapa sampai lu lolos ini orang? Saya gak dibayar mbak Malahan gue yang bayar dia buat bayar ngelkos Saya terpaksa milih dia karena cuma dia satu-satunya orang yang lamar pekerjaan sini Jadi gak ada pilihan lain selain meloloskannya Woy, ini lagi lah Kok malah berantem? Ayo mulai lagi Jangan marah-marah mbak, nanti cepet tua Maaf pemirsa, tadi mbaknya lagi datang matahari jadi agak sensitif Kita mulai saja ya, disini kami akan menyampaikan berita Berita yang faktanya, bukan katanya D-I-D-D-K-O-K-O-K-O Yang bener dong lu bacanya Gua gak bisa baca Bener-bener gak guna ya lu Baik pemirsa, disini saya akan menyampaikan berita terkini dari kota-kotaan Disana sedang mengalami kebanjiran karena hujan yang tak kunjung berhenti Untuk mengetahui situasi terkini dari kota-kotaan Saya akan menghubungi rupan saya yang bernama Rezusu Lastri Halo Lastri Lastri, halo Lastri Buset, ini senyalnya yang jelek atau dia yang mudeg? Bang, yang bener dong, itu ada durian gak? Buset, malah nyari durian Hei Lastri, lu lagi kerja woy Gak ada, Neng, udah dibilangin dari tadi gak ada yang gak ada Terus adanya apa dong? Mangga, ada gak mangga? Neng, saya ini jualan sayuran, bukan jualan buah-buahan Gak baca apa di gerobaknya ditulis sayuran? Gak baca, kan tulisannya kelompak, jadi gak tau Lagian abang ngapain sih yang masih jualan? Ini kan lagi banjir Emangnya kenapa kalau lagi banjir? Nanti kalau saya berhenti jualan, saya dapet uang dari mana dong? Mbak mau, nampahin saya Oh gaya, emang gue siapanya lu? Lu nampah diem aja sih? Emang gue harus ngapain? Ya lu kerja lah Kalau lu diem aja, mending lu pergi sana Udah enak, gue liat muka lu Atau enggak lu susu silasri aja sana Bilangin ke dia kalau ini gilirannya buat nyampein berita Kalau gue gak mau gimana? Gak guna ya lu? Emang itu ada sayur apa aja? Gue butuh bahan buat masak di rumah nih Ada tomat, wortel, kangkung, sama kol Yaudah gue beli eceng gondok aja, ada gak? Gak ada mbak Saya tadi udah sebutin semuanya, kenapa malah nyari yang gak ada? Gue kan cuma nanya bang, siapa tau abang lupa sebutin Sensian amat sih Hei, let's try Halo weh, ngapain lu disini? Gue disuruh si Jubran Disuruh apa? Disuruh nyampein berita Lah emang udah mulai Udah dari sejam yang lalu Lu ini disuruh kerja malah belanja sayuran Lihat lu si Jubran marah sampai nendang gue sampai sini Ya maaf, gue lagi butuh bahan buat masak di rumah Soalnya pasar pada tutup Mau pergi jauh juga susah Karena kehalang banjir Jadi gue sekalian aja belanja disini Mumpung ada tukang sayur Lah, iya juga ya Bang, itu tomat 1 kilo harganya berapa? Gue mundurin diri aja lah Hei, kalian lagi ngapain disini? Jungku? Lu ngapain disini? Lah, malah balik tanya Gue mau ngelamar kerja Terus kalian kenapa ada disini? Jangan bilang kalian mau ngelamar kerja disini juga Kami emang mau ngelamar kerja disini? Jadi kita saingan dong Ya iyalah, saingan Emangnya kerja kelompok? Dengan nama Kim Sok Jin Gue udah dipanggil nih Gue duluan ya Selamat siang pak Hmm, nama saya Kim Sok Jin pak Hmm Kau bapak, hmmm terus Gue repokannya Nisa Sabian ya Itu tandanya saya lagi mendengarkan Kenapa kamu berdiri terus? Duduk dong, ambein ya kamu Bukan ambein pak Tapi emang dari tadi saya nungguin bapak Ngomong nyuruh saya duduk Duduk kau harus disuruh dulu Udah kelihatan gak ada insiatif sama sekali ya kamu Gimana nanti kalau kerja? Masa harus disuruh terus? Keluar kamu Kau tidak saya terima? Buset pak Belum juga di wawancara udah nyuruh saya keluar Setidaknya wawancara saya dulu pak Nanti bapak ngesel kalau nolak saya Gak bakalan ngesel Cepet keluar Pak, saya menguasai 8000 bahasa Saya juga menguasai 4 elemen apatan pak Saya gak peduli Mau menguasai bahasa cacing kek Bahasa alien kek Bahasa megalodon pun Saya tidak peduli Cepet kamu keluar Atau tidak saya panggil serpam nih buat serpamu Awas ya pak Bapak akan menyesel karena menolak saya Eh, tunggu sebentar Ada apa pak? Bapak pasti berubah pikiran kan? Enggak Tolong panggilin peserta lain untuk masuk Sokjin, gimana? Belum 10 detik kok udah keluar? Katanya udah agak nerima pegawai Apa? Yang bener lu? Iya bener Katanya tadi udah dapet pegawai baru Lewat jalur ordal Terus ini gue gimana dong? Ya pulang lah Ngapain disini? Yuk gue nebeng ya Emang lu gak bawa kendaraan? Gak bawa? Tadi gue kesini nebeng Ke abang alangnya yang bawa truk Terus kalo lu nebeng ini Si tayang mau dikemanain? Ya buang aja Ngapain dibawa? Enak aja ya lu Tumatah udah gue bensinin 50 liter Yaudah repnel aja Apa susahnya sih? Nanti gue bensinin lagi kalo habis Tapi nanti ada polisi gimana? Gak bakalan ada Ayo lah yung Kasihani gua Masa kalian mau ninggalin gua? Nanti kalo gue diculik gimana? Udah tua bangka juga Siapa yang mau nyulik? Heh, tua-tua begini juga gue Incaran emak-emak Lu gak liat ketampanan gua Yung gue nebeng ya Yaudah ayo Tapi harus bayar engkos ya ke gua Beres Ini kenapa lama amat sih? Peserta selanjutnya Ini orang pada bodega pak Bagaimana? Yung Ada polisi yung Pak, ada apa ya? Ada apa? Ada apa? Kamu ngelanggar aturan Melanggar aturan apa pak? Perasaan kami gak ngelanggar apa-apa? Tidak boleh berkendara motor Lebih dari dua orang Lah ini kan kami berdua pak Terus itu yang di belakang apa? Tapi kan kami misah pak Gak satu motor Emang gak satu motor Tapi ada tali penghubung ke motor kamu Kamu tau kan itu membahayakan pengendara lain? Kalau itu tali putus tiba-tiba bagaimana? Itu bisa menyebabkan kecelakaan beruntun Saya gak mau tau ya Pokoknya kalian saya hilang Cepat salahkan surat motor kamu Tapi surat saya ketinggalan di rumah pak Ada juga surat tagihan listrik Pak, motor saya mau dibawa kemana pak? Motor kamu saya sinta Karena tidak ada surat kepemilikan motor Udah ya, saya pergi dulu Yung, ini kita pulang bagaimana? Ibu-ibu, dalam rangka pertemuan hari ini Kita akan mendiskusikan tentang rencana liburan kita nanti Liburan? Siapa yang mau liburan? Ya kita semua lah Kita semua kan liburan, Musa Buset, mendadak amat Ini gue belum ada engkau sama bekalnya, woy Kalau grafis semua gak apa-apa lah Musa juga, gue ikut Grafisan mulu, ya lu pengennya Sebenernya ini geng sosialita atau geng bangsa? Bener-bener gak ada aktivitas buat hiburan ya Yang ada malah pada adu nasib Lihat loh geng kompleks sebelah Pada kompak Masa kita kalah sama mereka? Emangnya mau liburan kemana? Ke Kebonte Buset, masa ke Kebonte? Yang bener aja lu Mau apa kita kesana? Mau lihat orang metik daun? Ya foto-foto lah Emang mau ngapain lagi? Ke pantai aja lah Biar kita bisa renang Nah, gue setuju Ke pantai aja lah Biar seru Gue udah beli bikini minggu kemarin Istighfar lu Masa pake begini? Percuma ya lu Mampen selama tiap pagi Bukannya insap ini malah makin menjadi-jadi Si Jumran dikasih selama doang Mana mumpan Harusnya dirukian Sampai ginang kodamnya keluar Kampret ya lu Kampret ya lu Kayak lu bener aja Gue liat kali pagi lu Tengokan pas lagi Ya lu sama aja Kayak si Jumran Gak ada bedanya Mereka si Jisuna Setiap hari gamisan Jadi ini kita Liburannya kemana? Ke Kebonte Atau ke pantai? Ke pantai aja lah Oke Ini fix ya Lusah kita ke pantai Nanti pake mobil gue aja Angkus per orangnya 200 ribu Buset Mahal amat Kira-kira dong Masih satu orang 200 ribu Ini berlima aja udah 1 juta Emang mensin berapa sih? Palingan 400 ribu juga udah bisa pulang pergi Ya kan ini juga bukan cuma buat mensin Ini buat bayar supir sama jenis supir juga Emang siapa supirnya? Gue sendiri Cari kesempatan dalam kesepitan ya lu Kalau lu sendiri yang nyetir jangan dimahari dong Lah apa lu yang atur? Suka-suka gua lah Mobil-mobil gua Mahal amat lu Mending pake mobil gue aja lah Nah gue setuju nih Mending pake mobil si Uastri aja Emang kalo pake mobil lu berapa? 600 ribu per orang Kampret ya lu Kirain lebih ringan Ternyata malah lebih berat Udah ya Pake mobil si Jisuna aja Nanti lusah udah harus kumpul ya Di depan rumah si Jisuna Pokoknya jangan ada yang gak ikut Kalau gak ikut Kita depan nih dari geng Ini gue mulai absen satu-satu ya Yang udah gue absen tinggal langsung aja naik ke mobil So Gi Hadir Lu bawa apa? Bawa tikar sama bantal Biar nanti malam gak perlu nginep di hotel Kita mau liburan Gi Bukan lu merondak Lu yang bener aja Masa tidur nyamper di luar? Wah emangnya kenapa? Kalo tidur di luar kan enak bisa menikmati alam Enak apanya? Yang ada lu malah digembrong nyamuk nanti Tapi gak apa-apa sih Kalo mau bawa tikar tinggal bawa aja Itu berguna untuk makan nanti di pinggir pantai Sudah sana naik Wendy seru Wendy Hadir Jis Lu bawa apa? Gak bawa apa-apa Cuma bawa anak doang Lu gak bawa baju? Atau makanan kek? Gak bawa Kalo makanan nanti gue minta aja ke kalian Buset Gak modal amat lu Lestri su-lestri Hadir Jis Buset Lu bawa apa? Bawa alat mancing Biar nanti gak perlu beli kalo mau makan Kalo nanti mau seafood kan tinggal nyibur aja ke laut Biar kalian dapet ikan megalodon Lu kira kamu udah tentut nangkep ikan di laut Lu harus bisa renang dulu kalo mau nyibur Lah emang gue bisa renang kok Renang gaya tutut Gaya batu juga bisa Yang penting kita berusaha Selebihnya biar Tuhan yang menentukan Menang Tuhan yang menentukan Tapi kalo nekat nyibur Gisa-bisa lu metang Karena kebodohan lu sendiri Lama amat kejir Ini gue gak kuat bawa koper Blis Lu mau liburan atau mau buka toko baju? Kak Memang kemana kak? Kok luka cari-cari gak ada? Gak tau Lagi arisan kali? Gak ada kak Luka udah cari kali link kontrak tetep gak ada Di kolong jembatan lu udah dicari Emang curut ada di kolong jembatan? Ya siapa tau kan ada lagi nangkep ikan Kamu ini gimana sih? Emang kamu ngapain nyari mama? Luka mau ngerjain PR sekolah? Ya terus ngapain nyari mama? Kalo mau ngerjain ya tinggal kerjain sendiri Tapi masalahnya otak luka gak nyampe buat mikir Makanya jangan makan udang terus Jadi otak udang kan gak bisa mikir Emang ngaruh ya? Anggap aja ngaruh Kamu harus banyak minum susu Biar pintar kayak kakak Tapi masalahnya kakak di sekolah ranking 0 Hei kamu tau dari mana? Dari kayuna kakaknya si Ciki Masa pintar ranking 0 Hei kepintaran seseorang Tidak bisa dilihat dari ranking Tapi dilihat dari cara dia berpikir Tapi nyatanya rapot kakak melanya merah semua Masa kamu tau ya Merah itu tanda berani Lagian siapa yang nyuruh kamu lihat-lihat rapot orang? Gak sopan sekali ya kamu Ruka gak sengaja ngelihat kak Pas di hari penghapus di kamar kakak Kalo gitu bantuin Ruka kakak Besok PRnya udah harus dikumpulin Besok kan? Bukan sekarang Jadi masih banyak waktu buat ngerjain Tapi Ruka pengen ngerjainya sekarang Biar nanti malam tinggal bobo Memang PR apaan? Matematika? Bukan Terus PR bahasa disuruh buat cerita pendek Apa? Gitu doang kamu gak bisa Selama ini kamu di sekolah ngapain aja? Nyanyi dan bermain Kak kan paud Ini mah gurunya aja yang gak beres Masa anak paud disuruh bikin cerpen Ya sudah sini kakak bantuin Kamu yang nulis kakak yang buatin cerpennya ya? Ya kak Pada suatu hari ada seorang sahabat kecil yang bernama Tata dan Mama Mereka seorang sahabat yang saling menempel Seperti lantai yang ditempelitai ayam Sampai suatu hari mereka bertangkar Hanya karena si Mamat bilang Pinjem dulu seratus Dan karena itulah mereka tercelai berai Sampai si Tata tidak mau berteman dengan Mamat lagi Tamat Kok dikit? Namanya juga cerita pendek Ya sedikit lah Sudah ya Kakak sudah bantuin Jadi jangan berisik lagi Tapi Ruka belum nulis satu pun kak Ruka lupa kalau Ruka belum bisa nulis Pantai I'm coming Renjun Kamu mainnya sama ikan dulu ya? Mama mau menikmati liburan ini dulu Buset Wen Itu anak lu Main lempar aja Gak apa-apa Lagian lemparnya ke pantai Bukan ke sumur Biarkan dia menikmati indahnya air laut Menikmati sih menikmati Tapi gimana kalau ke lalap? Gak bakalan Dia udah menguasai gaya renang Renang gaya gonok cuma pun dia hafal Udah lu nikmatin aja liburan ini Jangan mikirin anak gua Nanti kalau anak gua minta jejen Baru lu pikirin Sekalian jejenin sama lu Jen panas banget nih Hidupin dong kipasnya Kalau bisa ini kipas udah dari tadi Gua hidupin Ini gak ada colokannya Mau dicolokin ke hidung lu Ya terus lu bawa kipas buat apa dong? Kalau gak bisa dipake Buat di penginapan nanti Kalau gak ada AC kan bisa ada kipas gua Buset Mandiri amat lu Ras Lu lagi ngapain? Lagi mancing Lu gak liat apa? Ya gua liat Tapi yang gua tanyain Ngapain lu mancing di bibir pantai? Emangnya kenapa? Masalah Mau di bibir pantai Di telinga pantai Di hidung pantai Itu urusan gua Lu gak berhak ya Ngatur-ngatur gua Ya itu urusan lu Tapi sampai lu lumutan pun Lu gak bakalan dapet ikan Kalau mancing disini Kau lu udah menanggul Rencana Tuhan sih Tidak ada yang mustahil ya Di dunia ini Imam Mahdi-Nya Press pun lu percaya Tapi kau lu gak percaya Kalau gua bakalan dapet ikan disini Aduh duh Panjangan gua gerak nih Rencun Kamu ngapain disini? Kamu ngapain? Kamu ngapain? Harusnya gua yang sayang Ngapain lu mancing di bibir pantai? Ini tempat remang Lihat lah anak gua Tentang pancingan lu Kalau mau mancing Mancing sana ke tengah laut Cepat turunin anak gua Kalau enggak gua jubeng lagi nih Hei ini udah dimulai belum? Belum nanti bentar lagi kayaknya Buset lama amat Hei lu baru nongol juga udah bilang lama Ini gua yang nunggu dari subuh biasa aja Ibu-ibu bapak-bapak Mohon berbaris yang tertib ya Pemilihan suara kan segera dimulai Hei irang gua gerak gini Udah gua bilang Nama gua Aireen Bukan Ireng Udah gak amat ya lu Ya elah Ren Gua cuma bercanda Berperan amat lu Bercanda kok gak lucu Gimana kalau gua panggil lu Udin? Mau lu Itu nama bapak gua Kamret Lagian lu ngubah nama orang Seenaknya aja Tapi gua gak bawa-bawa nama orang tua lu Hei guys Kalian milih siapa? Gua bingung nih Mau milih siapa? Bilih yang rekam jejaknya dong Kalau rekam jejaknya bagus Baru lu pilih Kalau jelek ya jangan dipilih Maksudnya kalau calon pemimpin kata kakinya pecah-pecah Jangan dipilih ya Jadi yang dipilih yang punya kaki mulus aja Rekam jejak memunah Bukan jejak kaki Lu ini gimana sih? Gitu aja udah tau Searching loh di Google Di pencarian lu tulis Rekam jejak pemimpin 2024 Tinggal pilih aja nanti website mana yang mau dibaca Yaudah gua cari di Youtube aja Biar gak perlu baca Es krim, es krim, es krim Dek es krimnya deh Ma, Cikim pengen es krim Pedagang kurang ngajar ya lu Salah saya apa ya bu? Anak gua lagi bayang malah lu tawarin es krim Liar kan sekarang dia minta es krim Pokoknya gua gak mau tau Lu harus kasih anak gua es krim gratis Kok gratis sih bu? Beli dong Kan lu yang nawarin Jadi harus gratis Coba kalo lu gak nawarin Anak gua gua bakalan minta Cepet kasih Atau gua gua cekar di muka lu Heh, Teyung Lu kebagian tugas apa? Kebagian jala pinta Buset, enak amat Lebih enak si Jungkuk tuh Cuma jaga pintu keluar Emang lu kebagian apa? Kebagian ngecap surat suara Boy, kerja Malah gak gosif Bapak Sokjin Mana Bapak Sokjin Disini Ini surat suaranya Udah tau kan cara nyoblosnya Udah Oke, silahkan dicoblos dibalik-balik suara Ini Ujin pada kemana ya? Kok gak ada? Eh, Ujin berhenti Ada apa Tante? Kamu mau kemana? Ujin mau main Tante? Ada apa ya? Tolong anterin Tante ke TPS dong Tapi Ujin mau main Tante? Ujin gak ada waktu buat nontonin Tante ke TPS Nanti Tante bayar deh Oh yaudah, ayo naik Kalau Tante memaksa Wah, Ujin ini Tante belum naik Kok Tante gak bilang sih kalau belum naik? Ayo Tante cepet naik Ujin pelot tapi nih biar gak ketinggalan lagi Hei, Yung mau kemana lu? Ya balik lah Tambahin dulu pake tinta Hei, Tante Ngapin mulu lu Ini mana tintanya? Oh, udah selesai ya? Udah dari tadi Kerja yang bener dong Ya maaf, udah keliatan tadi Kirain masih nyoblos Bentar, gue ambil tintanya dulu Ini Yung tintanya Yung jangan mandi dulu ya Sampai besok Biar nanti tintanya gak ilang Itu sebagai tanda Kalau Hei, Yung sudah melakukan pencoblosan Salah gue apa ya? Tanda sih tanda Tapi gak usah sampai siram ke muka juga Tante, ayo turun Kita udah sampai Emang TPS jadinya disini ya? Bukannya di RT15 Sejak kapan TPS ada di RT15 Tante? Dari dulu juga TPS ada disini Lihat malu tulisannya TPS tempat pembuangan sampah Bukan TPS tempat pembuangan sampah Ujin, tapi TPS tempat pemilihan suara Bilang dong dari tadi Kirain Ujin tadi Tante mau mulung